Halo Assalamualaikum, kembali lagi di video saya Nah hari ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke pantai Dewaruji dan juga Sate Ambal Jalannya terukur di Strava dari Jogja, pulang pergi itu sekitar 100-120 km Nah saya bersama dengan Om Tejo, ditarik oleh seorang road captain yang sangat fenomenal ya Namanya Om Abimanyun, mari kita coba simak tipsnya Bagaimana caranya supaya bisa narik lombongan secara konstan dengan jarak yang sangat jauh Di kecepatan 30-35 km per jam, mari kita simak tipsnya Nah ini starring guest kita, Mas Abimanyun Jadi kalau teman-teman pada nanya, Abimanyun ini saya ingin dilayangi lor Dan kulit dicek sih, biring apa keramik ini sih Eh, Mas Abimanyun itu klon Brogo, Mas? Iya, deketnya Pak Benny Oh deketnya Pak Benny Jossnya dari klon Brogo, kabar ketawang dulu soalnya mau narik Joss, tenang Enggak, enggak narik Mandu saja enggak narik Mandu saja Mas Biar bisa rosok ini gimana tipsnya Mas Abim Gak ada tips, cuma setiap hari kepedaan Setiap hari latihan ya Setiap hari kepedaan Kalau bisa di target Yang paling kuat berapa kilo Nanti setiap hari Terkecuali Sabtu Minggu itu usahakan hundu 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 Kalau bisa Sabtu 100 kg Sabtu, Sabtu Minggu recovery terserah sejarahnya Tapi harus pindah Setiap hari itu Iya, setiap hari Kecuali ambil setelah satu hari Sabtu satu hari untuk setiap hari Setelah satu minggu ya Iya Biasanya kan pulang kerja jam 3 Berarti ada waktu sampai jam 5 Berarti cuma ada sekitar 2 jam Lebih aman saya ambil 3 kilo per hari Itu nanti kalau kita dapat naik turun nanti agak lama Kalau diantar 1 jam bahkan kurang Seperti itu Gue setiap hari sepedaan jangan berhenti Dua hari saya cek sepedaan Patut mulai Oh iya Oh iya Cuman saya Tipsnya gitu berarti Harus sepedaan tiap hari ya Dan pernah nih berarti Sudah main sepeda sejak kapan mas Sabtu? Road bike utamanya Road bike itu baru 2019 Saya dapat sepeda dari 2019 2009 saya MTBN Masih main sepeda pesi Saya cuma 500 Oke Berarti 2009 main sepeda 2019 pindah ke road bike Sampai sekarang Road bike pertamanya itu Stratos S3? Iya Itu dari 2019 sampai sekarang Spek sepedanya apa mas? Ada yang di upgrade gak mas? Gak ada Gak ada Paling cuma main drobar itu masuk upgrade gak? Drobar aero bukan? Bukan Oh iya Enggak berarti Berarti tetep bukan sepedanya lho Terus yang penting tetep dunggul itu lho Sama satu lagi Carpool loading Kalau mau goes Kita harus makannya banyak sekali Jadi sore itu Sebelum jam 7 kita makan Agak banyak Nanti paginya akan jadi tenaga Pisa paling bagus Yang ada pastanya paling bagus sekali Oh siap Sampai ketemu lagi mas Abim Nah itu tadi adalah tips dari Om Abimanyu Gimana caranya supaya otot-otot kita itu terbentuk Nah mungkin Kalau kita Pertama-tama latihan itu Kata Om Abimanyu Akan ada keluhan sakit di petis Dan juga di paha Nah itu gak apa-apa Perlu diteruskan Karena itu tanda-tandanya Otot kaki-kaki kita Mulai terbentuk Atau Reframing Otot-otot kaki kita Supaya bisa lebih kuat Untuk ngayu sepeda Jadi Kita bisa bayangkan Om Abim pakai 100 S3 Tanpa ada upgrade apapun Bisa kuat narik rombongan Dengan kecepatan 30-35 km per jam Bahkan 40 km per jam Kalau lagi soloran Itu cukup luar biasa Jangan sampai teman-teman kurang latihan Ikut fundo jauh Dan berakhir seperti Sesi video yang satu ini Wah Ini gojekan ini Mas Iwane Setratos SP2 Kok numpah kayaknya Ada angin surga Mas Di dalam ini Mas Oh gisi Kayak di surga Ini surga Kakean ngevlog yang ini lor Sekolah lor Tetep amper Kaman Yang nanya Lumpah mobil ternyata Mantra ya Mantap ngerasa Oke Nah jadi kurang lebih itu tadi Video sependek mengenai tips Gimana caranya supaya kita kuat sepedaan Apalagi kalau teman-teman suka sepedaan Yang jaraknya jauh-jauh Atau grand fundo Wajib buat latihan Supaya gak kewer pas di jalan Oke terima kasih sudah menonton videonya Assalamualaikum Nomor Terima kasih Terima kasih.